Kota Patriot Kota Patriot Kota Patriot Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari Megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi juga dijuluki sebagai kota Patriot atau kota pejuang. Secara geografis, Kabupaten Bekasi berada di antara sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.484,37 km. Bekasi juga memiliki beberapa tempat dan cerita sejarah di masa perjuangan Indonesia. Inilah sejarah Kota Bekasi. Monumen Kali Bekasi Tugu Kali Bekasi merupakan monumen perjuangan rakyat Bekasi di masa perang kemerdekaan. Bangunan itu berada di tepi Kali Bekasi, Arah timur stasiun Bekasi dan bersebelahan dengan jembatan rel Bekasi. Monumen inilah yang menjadi pertanda bagaimana perjuangan dan keberanian rakyat Bekasi melawan tentara penjajah. Insiden Kali Bekasi ini terjadi pada 19 Oktober 1945. Kala itu, Indonesia baru saja merdekat. Monumen Perjuangan Rakyat Alun-Alun Bekasi Monumen Perjuangan Rakyat ini terletak di Jalan Veteran Kota Bekasi atau tepatnya di Alun-Alun Bekasi. Monumen ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1955. Dibuat dalam rangka menyambut hut proklamasi Republik Indonesia ke-10 dan hut Kabupaten Bekasi ke-5 tahun 1955. Pembuatan monumen ini diprakarsai dan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Bentuk monumen ini berupa tugu persegi 5 yang terbuat dari batu batah. Tugu ini memiliki tinggi 5,8 meter dan dasar tugu dikelilingnya oleh pagar tembok setinggi 1 meter dan juga persegi 5 setinggi 3 meter. Monumen ini didirikan untuk memperingati peristiwa bulan Agustus 1945 dan peristiwa penentuan Resolusi Rakyat Bekasi. Tugu di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Monumen berbentuk tugu ini terbuat dari batu persegi yang pada bagian atasnya terdapat kepala dengan sekelilingnya terdapat pecahan-pecahan peluru meriam, mortir, granat tangan, dan kelongsong peluru ukuran 12,7 mm. Fater belakang dari pembangunan tugu ini adalah peristiwa aksi pembakaran kota Bekasi bulan Desember 1945 yang dipicu oleh kemarahan penglima tentara sekutu, Jenderal Chris Disson. Gedung Tinggi atau Gedung Juang Gedung Juang Tambun terdiri atas tiga unit bangunan. Yang pertama adalah bangunan utama atau disebut juga dengan gedung tinggi. Yang kedua merupakan rumah tinggal yang terletak di sebelah kiri gedung tinggi. Bangunan selanjutnya berupa dua pavilion besar. Yang terakhir adalah pavilion kecil yang dulunya dimanfaatkan sebagai kamar tamu. Hingga tahun 1942, Gedung Juang dimiliki oleh Sang Tuan Tanah. Setahun kemudian gedung itu dimanfaatkan di bawah pengawasan tentara Jepang hingga akhir masa kependudukannya tahun 1945. Gedung Juang juga memiliki peran penting pada masa kemerdekaan. Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas seribu meter persegi itu digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara oleh Komite Nasional Indonesia, sekaligus pusat komando perjuangan Republik Indonesia melawan sekutu. Demikian juga pada periode setelah proklamasi kemerdekaan. Gedung Juang selalu menempati peran sentral sebagai kantor-kantor pemerintah. Saat ini, bangunan tersebut digunakan sebagai perpustakaan. Masjid Al-Barkah, Kota Bekasi Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi berada di Jalan Veteran Kawasan Alun-Alun Pusat Pemerintahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi masjid ini berseberangan dengan Rumah Saktif Daerah Kota Bekasi. Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi dibangun tahun 1890. Pada tahun 1967, bangunannya direhab menjadi bentuk masjid oleh Bupati Bekasi, yaitu Subandi. Ketika itu, Kota Bekasi masih menjadi bagian dari Kabupaten Bekasi. Lokasi wisata Kota Bekasi Hutan Kota Bekasi Hutan Kota Bekasi berlokasi di Jalan Raya Veteran Desa Marga Hayu, Bekasi Selatan. Pada tanggal 2 Desember 2012, Hutan Kota Bekasi diresemikan oleh Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Taman Kemang Pratama Bekasi Taman Kemang Pratama dikenal dengan istilah Taman Satwa Mini. Sebutan tersebut muncul sejak pengelola mendatangkan beberapa jenis satwa ke area taman. Binatang yang paling menarik perhatian pengunjung adalah rusa. Keberadaan hewan pemakan rumput tersebut menjadikan taman di tengah perumahan itu disebut sebagai Taman Rusa. Pengunjung juga dapat melihat ayam kalkun dan ayam kate. Terminal Bekasi Terminal yang terletak di Bula Kapal merupakan satu-satunya terminal yang terletak di wilayah Kota Bekasi. Terminal ini bernama Terminal Bekasi. Terminal ini merupakan pusat transportasi umum Kota Bekasi. Stasiun Bekasi Stasiun Bekasi adalah stasiun kereta api yang terletak di Jalan Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagai stasiun yang terletak di Jabodetabek, stasiun ini setiap harinya melayani ribuan penumpang komuter dengan tujuan Jakarta maupun ke arah Cekampek sampai Purwakarta, baik menggunakan KRL maupun KRD. Di sebelah Barat Sasiun Bekasi terdapat sebuah depo yang digunakan untuk menyimpan armada KRL yang baru selesai digunakan. Terima kasih telah menonton!